kirian, ya waktu saya tunjukin tuh A gitu, ini udah pol-pol ini untuk kampas, untuk depan, itu udah pol-pol ini jadi untuk tarikan, oke kok Vespa gue beda ya apa jangan-jangan Vespa gue udah dimodif atau gimana, karena jujur ini pemasangannya keren banget sih, kayak OEM banget, ya ini orang yang gak entusias atau enggak gak jeli soal modifikasi yang dia pake, ini gak akan disadarin ini apa adung siapa pelukis yang terkenal? oke, gue gak tau namanya siapa, yang jelas ini prinsipnya adalah sebuah karya dari Apunpun jadi ini pelukis gimana? piagio jirela jirela, ring 13 ring 13 jarang yang pake? emang jarang banget? jarang pake ya gue kayaknya ngeliat, kayak IG IG Vespa Matic gitu kayaknya emang gak ada, atau A satu-satunya, atau? ada, ada beberapa yang pake, cuman gak terlalu pasaran banget karena memang ringnya 13 lah orang jarang mau kali ya pake ringnya 13, atau gimana? bisa dibilang kayak gitu kalau harus untuk, apa namanya, untuk padnya juga agak susah oh berarti ini khusus nih bannya, atau gimana kan? bannya ring 13 khusus pake Maxxis ini juga gila, 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 gila gak nyangka sih, gue sangka juga emang ini OZ banget gitu bukan, mirip, mirip kan sekarang kan kita lihat nih dua tak ya kan, ninja RR dimasukinnya OZ, cebret kayaknya keren banget sih ya palang lima iya kan, gila tipis-tipis palangnya bahannya digemukin, road race style buntutnya dikasih tawon ya tawon berarti itu, kencang banget sih, gokil nanti next project gue sama dia, ada rahasia nih pokoknya gue bakal bikin something yang beda banget dan mudah-mudahan pionir di Cerbon ya kan? apa itu? ya nanti kita lihat Asia Asia ya pokoknya surprise buat dia karena rawatin motor gue sih gokil banget sih ini ungkapan dari dalam hati gue nih terdalam nih, ini jujur banget makanya gue betah disini gue awet banget disini ya karena itu karena dia pun menghargain gue yang rewel banget sama kendaraan-kendaraan gue ya, mantap lanjut A, apalagi? ini, oh dari sisi belokin kiri, untuk Shen nih oh iya, Shen dulu, Shen dulu apa ini? Shen kita pake Power One nih A Power One? iya, Power One Power One iya, ini Power One yang tipe kedua kan ada satu, kedua itu A terus ini kok rata gini A, nggak ada emblemnya oh gini iya kok nggak ada emblemnya ya ini dasinya saya modif lagi A ini ceritanya apa nih? dirubah begini saya tutup biar lebih resi? biar lebih beda oh emang beda lah beda kan? beda banget sih kita cari yang beda-beda A bedanya sama oke, siap ini nyeleneh, ini nyeleneh ya kan? tapi ya masuk gitu di gayanya keren sih, keren keren lanjut, ini apa? bagian kiri ya iya untuk bagian kiri untuk Songbaker masih pake Ohlin Ohlin yang non-tabung tapi untuk cover forok, ini pake Marus Marus karena cover Marus ini bentuknya sama ngikutin forok orinya gitu loh jadi saya suka ini kayak gini jadi ngikutin forok olinya ga terlalu besar tuh A iya, dari slim ya slim ya kalau ini kita lihat perbandingannya dengan yang zelioni nih zelioni lebih besar itu oh iya bener loh ini baplang ya baplang iya bener ini kayak orinya nih iya, selera sebenernya itu juga zelioni bagus Marus juga bagus dan guys gua menemukan kunci Honda ini kunci apa ya? bisa ada Honda di sini kunci siapa ini? ini ya lo ini kunci siapa ini? Honda beat Honda guys ayyaa ternyata motor my bro hahaha dan bisa ada nyangkut di kaki gua ini apa? gua tadi liat uuuuh kunci lanjut A apa lagi? apa lagi nih? pengereman pengereman ini pake disc brake zelioni lalu untuk kalibernya pake Brembo M50 ya capnya gua dong? sama, kita yang samaan lah gokil gokil ini samaan lalu untuk apa selang remnya pake Hel Hel iya ini dirapiin pake Apman lebih rapi lebih rapi lebih rapi lebih rapi ah engine A gaman nih motor engine nya apa aja nih? sebelum nyalain kasih tau dulu bocorannya apa nih? ini engine nya apa? engine engine diapain aja nih? engine udah kita up ya udah kita up ini up nya kita apa namanya bikinan dari bengkel ini sendiri bukan apa namanya bukan part aftermarket bukan aftermarket bukan aftermarket kita bikin ini pake piston 66 lalu untuk HCO nya kita pake stone allen jadi untuk lebih maksimalin pengapiannya pengapian sama performa ya itu untuk kirian kirian itu polini malau sih ada kapasnya kayak gitu lalu untuk yang lain-lain itu adalah coil-coil itu udah termasuk casing terus untuk apa namanya throttle body itu masih standar kita linear aja terus untuk dalaman mesin itu 66 wah berarti ini berapa cc? 66 itu hampir menyentuh 200 gila nyentuh cuman saya bikin 66 ini bukan buat lari-lari saya pengen di saat saya naik motor ini nyaman saya nyaman itu bukan buat kebutuhan performa bukan oke sekarang banyak banget gimana cara bikin Vespa yang banyak banget di media gua lihat dan gua pun sedikit panas bisa gini Vespa daily daily ini daily standar terbang standar jamping berarti iya sebenernya kalo misalkan yang jamping jamping gitu itu ha ya itu performanya udah naik naik semua jadi untuk untuk ngangkatnya dia lebih ringan oke ada yang bisa mainan kiri ada yang main door up cc atau kirian betul tergantung ke apa namanya keberanian ordernya juga budget berapa ha paling murah bikin begitu ini informasi juga buat kalian yang mau garap jamping jamping standar terbang untuk Vespa budget berapa open jamping jamping iya jamping jamping gimana tapi daily motornya gak bisa jamping gimana ya pokoknya harus motornya bisa jamping dulu aduh gak bisa itu ha apa itu skill skill itu maksudnya ke skill kalo gak gitu tapi kalo mesin yang di enakin sampe seenggaknya bisa mengangkat kayak gitu gimana kalo untuk garap mesin itu sebenernya gak ada abis ya gak ada abis ya iya untuk cukupnya aja itu diangkat 4.000 itu udah cukup 4.000 4.000 oke berarti Vespa 4.000 enak ya udah udah enak 4.000 dengan cc naik atau enggak itu naik dong naik cc berarti udah bore up udah semua 4.000 udah udah naik oke jadi buat kalian yang pengen mainan mesin Vespa nya gak mau boyo-boyo standar siapin 4.000 bener kurang lebih kurang lebih 4.000 oke jadi itu informasi tambahan lagi lanjut apalagi ya ini nih ini kenapa lampunya begini nih oh ini ini untuk stop lamp ini pake SIP punya mungkin jarangnya ada yang pake kakak kenapa saya lebih lebih suka sama lampunya ini bulat disini masih jarang jarang yang pake ini lebih keliatannya tampilannya berarti kayak sprint yang baru ya yang tapal kuda bentuknya bulat gitu kan iya bulat kalau sprint lama kan kotak gitu iya lebih retro dia cuman ini untuk bentuknya masih sama kayak yang lama itu loh cuman yang bedanya dari mika lampunya doang ini oh gitu iya framenya sama mika lampunya doang sama aksennya berubah jadi bulat gitu ya iya betul iya lampu belakang power one lampu soft lamp ini eh nggak ini oh ini masih satu set power one depan belakang iya satu set hmm untuk kenalpotnya ini pake R9 Aragon R9 Aragon R9 Aragon iya R9 Aragon ini Fortgoire nya pake R9 G untuk pelindung kenalpot sebenarnya ini untuk kenalpot ini R9 nggak ngeluarin nggak ngeluarin nggak ngeluarin cuman ini waktu itu saya bikin request untuk silinsernya untuk ke depannya leheran kita bikin sendiri ini nggak tau karena kenapa saya lebih suka sama bentuknya yang kayak gini kecil untuk performa dia dapet juga kalau gitu lebih enak dipakenya berarti iya si oke 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 apa nih belakang nih nah ini nih guys ini perlu agak gua aneh sih gua seumur hidup gua ngamatin Vespa tapi gua nyari di katalognya aja tuh kagak ada yang bentuknya begini ini apa ini rahasia ini nih nih tuh itu yang nongol-nongol apa itu maksudnya jadi enaknya disini juga bisa ngebandingin nih kalau yang biasa tuh begitu tuh all-innya tuh ya tuh all-innya yang biasa tuh yang banyak di pasaran tapi kalau ini lihat ini maksudnya apa bisa miring begini nih gua center ya ini unik banget sih miring tuh gila ini maksudnya apa nih all-in begini nih ini line up baru atau gimana enggak enggak ini sebenernya all-in original cuma peruntukan bukan buat Vespa ini lah iya saya ambil ini dari limbah Moge oke limbah Moge saya custom oke menyesuaikan untuk ke Vespa akhirnya jadinya kayak gini deh gitu loh oke jadi ini sebenernya kayak kaki Moge kayak kaki Moge M50 rem udah punya Moge iya kaki-kaki belakang juga pake Moge kaki-kaki belakang juga pake Moge kaki-kaki belakang juga pake Moge kaki-kaki belakang pake Moge gila gua baru pernah berapa kali nih ini kayaknya di Indonesia enggak ada yang bikin begini ya hmm yang saya tau belum belum ada belum ada pionirnya the first belum ada model all-in kayak gini belum ada kalau ke ridingnya lebih enak atau sama aja kayak all-in yang biasa suspensinya iya suspensinya kita atur lagi kita ribbon lagi kalau ribbonnya keras empuknya ada semua ada semua ini kita ubah lagi ribbonnya kita set lagi karena kenapa saya bikin kayak gini karena pengen beda gitu loh tapi fungsi fungsi lah fungsi ngapain dipasang gak fungsi gitu loh ini gua suka nih orang manusia seperti ini gua depen banget guys ya patient all function lagi nih gua promo nih ini gua depen banget ya gokil 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 kita cari kreativitas cari apa namanya modifikasi yang orang belum ada lah ya iya belum ada orang lihat tuh beda senang gitu loh ngebangun beda begini susah tuh gampang kayak gini iya ngebangun untuk bikin kayak gini ada beberapa tahapan yang mungkin gagal kurang pas itu wajar loh iya tapi kalau udah bisa pakai kayak gini udah aman wah itu luar biasa ya tapi ini ah udah pernah pergi jauh-jauh kemana aja untuk riding selama ini keluar kota sebenernya keluar kota paling ya gak gak terlalu jauh banget waktu selama ini aman aman karena memang motor juga bukan buat narian gitu untuk sesuatu aja tapi gak ada masalah sampe sekarang jangan sampe oh jangan sampe oke berarti eksperimennya ini sedang masih dicoba dan tapi kalau tadi ngeliat belayer-belayer kayaknya enak-enak aja motor kayak ini iya kenceng-lenceng juga tadi perasaan gue ngomong pelan-pelan terus keluar-keluar tuh ilang semua anak-anak gue bingung gila udah punya motor gue kayak paling anak bawang disini gila dah tapi keren-keren gue salut sih sama pespa akun pun gue keren banget iya budget berapa? kalau soal budget saya gak bisa gak open gak bisa open lah oke berarti gue say sorry buat kalian yang udah nunggu yang jelas speknya udah ada kalau kalian kepo banget coba keluarin kalkulator sendiri sembari buka Tokopedia website apa segala macem iya iya bener gak? iya untuk tau harga ini motor berapa jadi buat yang kepo-kepo berlebih aja jadi pengen tau harga jujur jujur ini motor banyak menawar iya ditawar berapa? penawaran tertinggi hehehe penawaran tertinggi? tertinggi tertinggi pernah ada yang bilang dia motor terus sama brio 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 tahun 4 tahun? gak tau saya denger brio nya aja saya gak mau saya suka brio oke oke entusiast brio itu tidak dapat digoyah bener 4 roda 2 roda ini dia pilih 2 roda gokil jadi buat kalian yang mau tau harganya partnya berapa boleh harga honda brio berapa dikurangin harga pasaran motor ini berapa baru tuh ketahuan bisa dia omong begitu pak tapi gak dijual sama dia jadi pasti tanya-tanya dan dia gak akan open lanjut gimana? apanya? fan spot terakhir? ini punya mister basian ini ya wah ini seru nih motor ini motor punya banyak sejarah dan cerita ini ini oke banget motor apalagi ngeliat chatnya itu clean banget nih ah jelas ah chat dimana? jelas kalau soal chat mah jelas buat temen-temen buat temen-temen yang mau chat ya fan banget nih ini aslinya ini sama yang ondernya itu dari contoh sampelnya barangkali ada yang kurang sesuai wah dia mah soalnya nerima komplain sampe kapanpun cabaninda bodoh amret iya yang penting kan kepuasan konsumen kepuasan sangat penting sih ak menurut gua juga gitu oke gimana nih speknya nih dari atas sampe bawah silahkan yang punya Mr. Bontar ini lebih ke clean ah clean dari owner dia pengen lebih clean jadi nuasanya ini krum-krum semua full krum full krum lalu untuk ini list belum kita pasang ak oh tadinya krum juga berarti krum ini pake krum lalu untuk ini apa namanya lampu die maker sama kayak jempol itu die maker juga dia ada listnya oh gitu ya lalu untuk nasi sama favor ini pake apa karbon bikin atas juga nih ya iya itu forged kan forged sama kayak yang abu itu jadi sebenernya sih kita berdua tuh udah janjian ak waktu nge konsep motor sama bontar sama bontar ntar kita kembaran aja udah sama-sama eksperimen bareng sampe akhirnya ya kalo diliat dari segi kayaki semua kan mirip udah hampir mirip mirip banget cuman beda di colorway doang di masalah kombinasi warna tapi kalo bicara spek gua akuin ini mirip banget ini mirip banget tapi beda nasib motor aja sebenernya beda nasib nanti di next vlog pokoknya gua bakal kasih tau ini ada sejarah lucu banget di motor nanti mungkin sedikit podcastnya boleh sama si owner langsung kali ya sama si bontar jangan jangan itu aibnya aibnya dia ya berarti ga boleh di expose guys ga jadi cuman nanti bener-bener kita mau ada event nih satu something ya ayah pokoknya nanti sesuatu itu akan rilis di next vlognya tentang Scooter 0231 XR dan akan asik banget tentunya harus lah oke kita sebutin spek apa aja tostnya Semoga hebat sam